Ketika kedua lokasi reses kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Daerah DPRD Sulawesi Tenggara Aksan Jaya Putra atau AJP masa sidang 2020-2021 di Kelurahan Andonohu, Kecamatan Poasia. Dalam kunjungan ini, AJP membagikan sembako kepada ratusan warga yang hadir dalam kegiatan resesnya. Warga di wilayah ini meminta AJP untuk membantu memfasilitasi sarana infrastruktur jalan perbaikan drainase serta pembangunan tempat pembuangan sampah yang belum ada. Usai mendengarkan dan menampung aspirasi itu, AJP langsung meninjau lokasi drainase yang kerap kali menjadi penyebab terjadinya banjir di musim hujan. Seluruh usulan masyarakat dalam reses menjadi skala prioritas untuk diperhatikan. Namun demikian, dengan adanya sistem online SIPD, maka titik koordinat dan proposal menjadi syarat administrasi yang harus dipenuhi. Jangan ragu, jangan takut Ini merupakan aspirasi dari hasil reses. Saya kira, seperti saya sampaikan tadi, memang proses tahun ini agak berbeda dengan tahun yang lalu. Saya sudah sampaikan ke RT, RW, untuk koordinasi dengan Pak Lura, segera memasukkan proposal, di dalam proposal itu sudah tercantum foto-fotonya, koordinatnya, Sama juga rencana panjang, sehingga akan memudahkan kita koordinasi dengan pihak terkait. Supian Hadipenda, Sultra ID, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya,